Terima kasih. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawak, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan-kiri, kita terus dalam gerakan perubahan ini. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia. Kau percaya nggak suara saya sih gitu? Iya. Tidak ada perubahan ini, kita harus menunggu hasil resmi dari KP. Saya juga terima kasih untuk Bapak, Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah. Kami tidak mengira angka dari Quick Con setinggi ini. Saya yakin ini angka-angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Jangan lengah, jangan terprovokasi. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa, sudah ada yang sujud syukur. Insya Allah, hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2020. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Tidak boleh dimainkan-mainkan. Selamat belum ke Pak Rambuan dan Masjid. Sudah, selamat, selamat. Selamat malam. Selamat datang di Rosy Spesial Pemilu. Yang menjadi bagian dari 48 Jam Non-Stop mengawal suara pemilu 2024 di Kompas TV. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Pilpres berlangsung satu putaran. Dengan suara Paslon Prabowo Gibran unggul di kisaran 58%. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk pemilu legislatif, lima partai politik teratas. Yang masuk parlemen adalah PD Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem. Secara keseluruhan, dari delapan partai politik yang diperkirakan masuk ke Senayan, jumlah suara partai politik pendukung Prabowo Gibran di kisaran 42,87%. Dan di luar itu ada 45,32% suara partai politik di luar koalisi Prabowo Gibran. Apakah ini tanda awal akan adanya kekuatan baru di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Sudah hadir bersama saya lima narasumber pilihan. Di antaranya saya mulai dari paling ujung, yaitu Bung Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, Sang Pencetus Satu Putaran. Lalu ada Ibu Siti Zuhro, peneliti utama politik BRIN. Dan ada Bung Roki Gerung, pengawat politik, no Roki, no Parti. No Rossi, no Konstitusi. No Opposisi. Dan ada Bu Alisa Wahid, yang adalah salah satu penggerak dari gerakan nurani bangsa. Dan last but not least ada Bung F Saifullah Fatah, yang adalah CEO Polmark Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat malam. Saya mau masuk dulu pada pandangan Anda dan penilaian Anda pada hasil pemilu presiden yang baru saja kita laksanakan kemarin. Dimana satu putaran itu tidak lagi menjadi yang disebut dengan angan-angan atau ambisi. Tapi diperkirakan satu putaran dengan kemenangan yang disebut kemenangan telak. Saya mulai dari Bung Roki dulu. Ya itu angka itu, itu kita bukan kita persoalkan, kita hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Dan itu problem kita hari-hari ini. Dihasilkan secara elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Itu soal pertama. Yang kedua, kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror. Jadi tetap ada sinisme di situ. Tadi saya naik gojek dan bicara dengan supirnya. Dia bilang begini, anak saya itu akhirnya, dia milenial, sorry gen C itu. Dia merasa kaget, kok bisa begitu timpang sekali. Jadi kalau saya baca secara dengan intuisi saja, anak-anak muda itu seolah-olah tidak terwakilkan pada hasil-hasil tadi. Itu dasarnya. Jadi mungkin gen C itu menganggap ya ada hal yang tidak normal di dalam pemilihan. Tapi ini suara gen C yang berbahaya kalau tidak kita terangkan pada mereka. Kenapa mereka gagal untuk punya harapan tentang perubahan. Jadi saya kira itu. Dan suara mereka itu betul-betul suara Tuhan kan. Yang namanya, milenial doesn't lie, general does. Millenials tidak berbohok. Tapi para general yang berbohok. Saya mau masuk ke bungkow dari. Anda merasa bahwa ini sebagai sebuah gerakan yang akhirnya terbukti. Bukan election. Tadi Anda sebut apa? Elektoral tapi teror. Elektoral atau moral. Bukan margin of error. Margin of error tapi margin of teror. Apakah kemenangan ini terindikasi memang ada bentuk teror? Atau memang ini suara rakyat sesungguhnya? Ya pasti ini suara rakyat ya. Ini kan cuma suara-suara yang sulit menerima realitas. Kalau saya kan sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa memang pemilu 2024 ini sebetulnya bisa dilihat dengan teori kolam suara atau teori struktur suara bahwa pemilih kita itu secara garis besar terbagi dua. Ada yang puas kepada Pak Jokowi dan ada yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah mengatakan bahwa peluang bagi penantang atau oposisi yang ditempati oleh Mas Anies memang kisaran angkanya sekitar 20-an persen. Seperti ya besaran dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Lalu yang puas ini diperbutkan antara Prabowo dengan Ganjar. Yang awalnya itu sama lalu kemudian pelan-pelan suara itu bergeser kepada Prabowo yang antara lain juga karena sebetulnya Mas Ganjar atau PD Perjuangan banyak menyerang Pak Jokowi sehingga pendukung Pak Jokowi geser kepada Prabowo dan Gibran. Lalu saya melihat perkembangan suara trennya itu sangat sangat linear, sangat trajektori. Dan terutama dua bulan terakhir. Jadi itu sebabnya saya berani mengatakan atau berani berinisiatif dan menggagah sekali putaran karena saya melihat bahwa trennya ini memang akan terus naik. Tapi Anda menduga enggak 58-60 persen? Atau mungkin di 54-55 atau ini overshoot? Saya enggak berani buat estimasi akhir ya karena yang bisa saya katakan adalah peluang sekali putaran itu makin lama makin meningkat. Ketika kisaran angka 40 persen saya tingkat keyakinan saya ya saya katakan sekitar 70 persen. Begitu dekat-dekat dengan angka 50 saya katakan keyakinan saya 80. Dan begitu sudah tembus angka 50 persen saya bilang keyakinan saya 90 persen. Tidak 100 persen karena 10 persen wilayahnya yang maha kuasa. Tetapi karena saya biasa trading saham, dalam trading saham itu kita punya satu fenomena yang namanya itu resisten. Ya oke tapi pertanyaan saya adalah Anda nyangka enggak kisarannya di 58 bahkan ada yang 60 persen lembaga survei yang menghitung cepat? Bisa saja karena waktu survei terakhir itu kan 52 kalau ditambah dengan margin of error sekitar 3 persen atau pengalaman sebelumnya 3 persen. Maka sebetulnya angka 55 itu ya kira-kira kisarnya sebetulnya 55 bahwasannya kemudian itu rally ya istilah saham lagi nih. Kalau itu rally kemudian ke 58 memang sesuatu yang mengejutkan. Tapi menurut saya disitu sebetulnya ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority? Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti atau 03 seperti Bung Roki ini. Mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka malas. Saya 0-05 bukan 0-3. Jadi mereka malas untuk menjawab itu dan menurut saya sih Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya teror. Ada gak salah menafsirkan silent majority? Silent majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar yang takut berbeda dengan kekuasaan. Silent majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori silent majority. Konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan kekuasaan mereka gak perlu silent. Orang yang butuh silent adalah yang takut berhadapan dengan kekuasaan. Silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar. Yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media. Mereka gak punya akses itu. Jadi suara mereka gak terdengar. Jadi Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Roki begitu. Yang di teror pada hari ini. Siapakah Roki Gerung? Dia tidak berada dalam kekuasaan. Teror pada hari ini justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 periode kemarin. Oh diamnya terhadap gerakan-gerakan moral itu. Saya berikan kepada Bung EF. Saya mau menerima ajakan Kodari untuk menerima kenyataan. Jadi Pilpres 2024 itu mengingatkan kita tentang terjadinya tiga kenyataan. Kenyataan kerja elektoral, kenyataan mobilisasi non-elektoral, dan kampanye satu putaran. Ini tiga hal yang menurut saya saling berkait. Kerja elektoral yang terjadi itu dari lima set data yang dimiliki oleh POMA ke Indonesia, naiknya Prabowo Subianto, itu hampir sama persis dengan besaran turunnya Ganjar Mahput. Jadi memang secara elektoral kantong-kantong suara yang disasar oleh 02 adalah 03. Penjelasannya adalah tentu saja karena ada tumpang tindih yang amat sangat tegas. Di antara basis pemilih Jokowi, Prabowo di satu sisi dengan Ganjar Bumega di sisi yang lain. Karena ada kemiripan. Betul dan itu sebetulnya dari kantong yang sebelumnya sama. Jadi inilah kerja elektoral yang bisa kita lihat. Karena itulah ketika di akhir tidak ada rebound dari 03 dan akhirnya 03 terpuruk di bawah 20 persen, maka ketidakseimbangan terjadi. Dikarenakan sebab itulah kemudian terlewati angka 50 persen. Yang kedua menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral. Saya ambilkan contoh misalnya, pilpres ini dimulai dengan praktek nepotisme ketika keputusan MK nomor 90 tahun 2023 membuat giberan putranya Pak Jokowi, keponakannya ketua MK pada saat itu bisa menjadi kandidat. Dan ini bukan persoalan moral, ini pelanggaran konstitusi. Saya sudah jelaskan di mana-mana. Nah ini kemudian berhimpitan dengan kerja pilpres. Artinya presiden sendiri punya konflik kepentingan yang sangat tegas dalam urusan pilpres. Maka kemudian kita bisa baca data Lidbang Kompas yang memperlihatkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 ketika terjadi pelaksanaan pemilu, angka bantuan sosial yang dikeluarkan dalam berbagai bentuk dari angkara negara itu Rp560,36 triliun membengkak habis-habisan dibandingkan dengan angka bantuan sosial 2019 yang Rp194,76 triliun. Kalau saja tidak ada himpitan konflik kepentingan itu, kita anggap bahwa negara sedang berbaik hati dikarenakan pemilu ini unik di tengah kesulitan hidup rakyat. Ketika ada konflik kepentingan, ada nepotisme, tidak begitu. Terjadi mobilisasi non-elektoral yang kemudian punya dampak terhadap elektoral. Yang lain mobilisasi aparatur. Jangan cari-cari saya untuk meminta penjelasan tentang itu. Data dan informasi serta beritanya sudah menyebar di banyak tempat. Kita bisa temukan dengan sangat mudah. Itulah yang disebut dengan kerja non-elektoral. Ditambah lagi kemudian dengan Anda keadanya kampanye satu putaran. Jadi teman-teman seperti Kodari dan kawan-kawan, ketika mengatakan satu putaran itu kan memanggul dua peran sekaligus. Tapi tidakkah ini Anda mau membantah atau Anda setuju bahwa ini adalah bagian dari silent majority? Nah itu sebentar lagi saya katakan. Tapi yang penting itu adalah teman-teman yang ketika mengumumkan hasil survei sambil mengatakan satu putaran kan mengemban dua peran sekaligus. Satu sebagai pemublikasi hasil survei, yang kedua juru kampanye 02 untuk membuat kenyataan satu putaran itu kemudian bisa terjadi. Ada dorongan karena itu. Ini menarik nih soal beda terminologi soal silent majority itu. Silent majority artinya diem tapi menghanyutkan. Karena itu pengertian kita kan. Jadi dia faktorial di dalam public opinion. Tetapi yang Anda maksudkan tadi itu bukan silent majority dalam pengertian diem tapi menghanyutkan. Tapi dia diem karena dihanyutkan. Dihanyutkan oleh gegap gembita satu putaran. Dihanyutkan oleh BLT. Dihanyutkan oleh aparat. Kan itu yang terjadi kan. Jadi hati-hati saya kira itu Dusta itu mengatakan silent majority itu diem yang menghanyutkan. Di dalam kasus ini dia diem yang dihanyutkan. Dan itu yang kita baca di dalam narasi dari Dirty Vote. Itu dasarnya. Dirty Vote yang dikendalikan oleh Dirty Hand. Dirty Hand yang diatur oleh Dirty Mind. Yang mulai dari MK Dirty Mindnya udah bekerja. Itu poinnya. Tapi saya seperti tadi. Soal silent majority. Sorry. Karena katanya silent majority adalah suara-suara yang diem. Tidak mau melawan dari terornya seorang Rocky Gerung. Anda kan meneror terus. Dan mereka diem tapi kemudian mereka menentu. Gak sakit itu terornya Kodari aja ke Rocky Gerung. Menurut saya begini. Begini. Silahkan. Ada yang harus diluluskan. Konsep akademisnya. Soal silent majority itu. The thing called silent majority. Apa itu? Silent majority. Di situ persembunyian dari metodologi itu ada di situ. Jadi saya mencurigai dari awal silent majority ini dimanipulasi menjadi mayoritas yang diem. Karena akan dihanyutkan oleh BLT. Dihanyutkan oleh margin of terror. Dihanyutkan oleh macam-macam narasi. Kan itu yang terjadi. Akhirnya bahwa sadarnya Kodari itu bisa kita pahami sebetulnya. Bukan kita pahami. Akhirnya keluar bahwa sadarnya itu. Atau semacam pengakuan bahwa itu manipulatif sebetulnya. Oke. Oke. Jauh dulu untuk Bung Rok. Dan sebaliknya kalau misalnya masyarakat yang menang saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini. Apapun argumentasi beliau pada hari ini. Yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran. Dan menang sekali putaran. Jadi gini Rosy. Jadi ini adu argumentasi biasa saja. Bahwasannya argumentasi Anda tidak diterima orang. Ya diterima saja bahwa argumentasi saya lebih kuat, lebih relevan bagi masyarakat. Nah begitu saja. Dua hal. Yang pertama soal ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh mas ini saintifik loh mas. Bukan. Saya punya data, Anda punya data. Saya punya keyakinan kepada data saya. Anda punya keyakinan kepada data saya. Bukan begini. Sudah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh jelas dong. Kalau seseorang kepala negara melanggar konstitusi. Kalimat mengalahkan Jokowi itu dari Mas EF. Kenapa sekarang Mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan. Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast. Barusan saya tapping podcast saya sendiri. Dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Jadi tidak ada koreksi soal itu. Yang saya maksudkan adalah gini. Tapi mengalahkan Jokowi dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Buktinya Prabowo Gibran menang. Kita dengar dulu konten dari Kodari. Bisa saya minta waktu bicara. Ya silahkan. Saya bicara. Jadi ketika seorang kepala negara melawan hukum, melanggar konstitusi. Saya harus berdiri di situ. Dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang. Dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir. Yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang. Itulah yang namanya demokrasi. Dan pada saat kemudian nanti KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang. Entah itu kemenangan yang lengkap ataupun tidak lengkap. Jangan lupa. Menurut Quick Count. PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apakah ada mobilisasi non-elektoral baru yang membuat dia lolos nanti? Kita tidak tahu. Nah yang ingin saya katakan tentang silent majority. Silent majority dalam ilmu politik itu jelas definisinya. 2016 ketika Trump mengalahkan Hillary Clinton. Itulah yang disebut sebagai silent majority. Betapa Trump itu sangat menakutkan buat banyak orang Amerika. Dari narasinya, dari cara dia berdebat. Dari ketidak sopanan bahasa tubuhnya. Dari cara dia melecehkan perempuan dan seterusnya. Orang takut untuk mengatakan saya mendukung Trump. Ternyata tiba-tiba silent majority itu yang kemudian membuat Hillary kalah dari Trump. Lalu yang kemudian kita jadikan perbandingan adalah ketika Biden menang. Biden menang itu adalah rekor partisipasi politik di Amerika dalam Pilpres mengalahkan 2008. Ketika Obama mengalahkan rekor tahun 1960. Ketika John F. Kennedy jadi presiden. Apa yang kita katakan tentang kejadian menangnya Biden? Itu bukan silent majority. Tiba-tiba orang seperti Jello, Jennifer Lopez yang tidak pernah aktif berpolitik. Tiba-tiba dia menggarang Latinos. Orang seperti Lebron James, NBA superstar yang selama ini tidak pernah berpolitik. Tiba-tiba berpolitik. Mereka tidak silent. Kenapa mereka tidak silent? Yang dilawan adalah orang yang memang tidak menyenangkan untuk didukung. Dan sedang berkuasa. Sedang berkuasa. Nah jadi keadaan 2024 itu bukan silent majority. Ini seperti Donald Trump yang menang. Kalau di sana itu Biden-nya yang menang. Ini Donald Trump-nya yang menang begitu. Namanya Joko Widodo. Itulah bedanya. Jadi ini bukan silent majority. Oke jadi baik Kodari maupun Bung Roky dan Bung Ed. Kita tidak memiliki kesepakatan soal silent majority. Sementara Anda sendiri menganggap ini adalah silent majority. The revenge of silent majority against the elites. Padahal sesungguhnya, padahal dalam banyak literatur. Silent majority itu sesungguh melawan kekuasaan. Tapi tidak apa-apa. Kalau buat yang menang beda pun tidak apa-apa. Bebas. Yang menang bebas bikin apapun. Dan bebas menganalisa teori baru. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Janganlah teriak-teriak curangan. Ada bukti langsung bawa ke Bapak Silo. Ada bukti bawa ke MK. Anda kembali bersama Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam live secara non-stop di Kompas TV. Sudah hadir Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Roky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Epsa Velofata. Kita bicara soal kecemasan atas pemilu yang banyak diwarnai dengan kecurangan, intimidasi. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro. Apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat? Sehingga hasilnya memiliki legitimasi. Ya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan sama Kang EF gitu ya. Dievaluasi secara kritis, hampir semua lini diintrusi. Diintrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya, lalu juga melalui para penjabatnya, itu jelas semuanya. Sangat welo-welo gitu ya. Welo-welo apa sih? Terang benderang. Cetan welo. Terang benderang. Bahasa Jawa. Ya seperti cawe-cawe, cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang kainan Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan. Jangan cuma teriak curang. Ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan bahwa selu itu fungsional. Bahwa selu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain, tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif. Dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari bahwa selu. Maka kita harapkan dia itu juga turun. Tidak hanya menunggu laporan, laporan tidak harus turun dia. Mencegah gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action kan gitu. Tidak endengnya, tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa kan gitu terus. Lah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahid dulu sebagai salah satu dari inisiator gerakan durani bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh, mantan Presiden, Wakil Presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono. Dan menyuruhkan supaya pemilu ini adil, fair dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di gerakan nurani bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya mau, saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi. Karena Jokowi efekt. Itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang enam orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari gerakan nurani bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya, sudah menyiapkan perangkatnya untuk proses ini. Ini tadi sudah ributnya, sudah seakan-akan sudah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu. Walaupun tentu saja kita sudah stabil. Meskipun rasanya kalau kita lihat quick count tidak akan mengubah. Karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya, karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Ini berbeda dengan 2014 yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya tidak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau tergesa-gesa, menunggu prosesnya. Karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini, ini nih pemilu ini bukan tujuan akhir loh. Menang ini tadi keributannya kayak gitu. Seakan-akan ini terminal tujuan akhir. Padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu, itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih. Kedepannya bagaimana ketika Jokowi efeknya sudah tidak ada. Atau masih ada gitu. Nah itu, jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini, Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Ibisono, Ibu Carlina Supeli, dan lain-lain. Ibu Sinta Nuria, Pak Kure Shihab, segala macam. Itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya, kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan, kecurangan itu terjadi sebelumnya, pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan. Dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan, mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya? Level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Meskipun kalau menang jauh begini, apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Gak bisa. Gak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh dilupakan. Bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority, silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepu ini berhati-hati soal ini, karena nanti sengketa, segala macam kan akan menunjukkan. Rosy, saya tadi malam ngecek sendiri loh, di website-nya KPU ketika masuk ya, TPS sekian gitu. Saya masuk tuh ke, saya nyocokin C1 dengan angka rekap. Ya memang beda. Bermasalah? Bermasalah. Tapi moga-moga ini sudah diperbaiki ya. Tapi bahwa ada problem itu, iya. Kalau Anda apa pandangannya? Soal misalnya pemilu yang dianggap curang, tapi pemenangnya menang jauh, jackpot. Apakah ini karena ketidakterimaan yang kalah, tidak bisa menerima yang menang dengan seprolen suara terbesar sepanjang sejarah? Iya. Dalam sejarah pemilu presiden langsung loh. Mungkin... Enggak, PSBY 60,2 persen. 60 ya, in cover. Ini ada super kontestan. Jadi bukan hanya enam orang. Super hero. Bung Roki. Apa poinnya tadi? Poin. Apa bisa, apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi top menang, menangnya menang banyak. Atau jangan-jangan. Justru itu, itu yang saya maksud tadi. Momentumnya dimanfaatkan aja, enggak usah tunggu sampai selesai. Top, orang menunggu sesuatu yang orang tahu percuma. Kan itu kan? Jadi, yang kita sebut sebagai event itu, sesuatu yang menggemparkan, dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mustinya, jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anies sama Ganjar, bikin konversi pers, mengatakan kami menolak dari awal. Kan selesai kan? Menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Konsekuensinya macam-macam, tetapi kan dua pasangan ini dari awal, memberi kesan, buat dia ethically sound gitu kan. Itu bisa dipandang, tapi dari, kalau saya mencoba melihat juga dari sisi yang berdueda, itu tidak bisa dipandang sebagai soal, jangan disangka orang akan melihat mereka heroik. Bisa dianggap mereka pecundang, enggak bisa menerima kekalahan. Dari awal tiga-tiganya pecundang. Karena saya meminta di nolkan threshold itu. Tiga-tiganya pro 20%. Ini artinya dari awal dia udah curang pada rakyat, dia curang pada konstitusi. Tiga-tiganya curang pada konstitusi itu. Saya dua kali ke mahkamah konstitusi ditolak gitu. Jadi dari awal sebetulnya, moral standingnya udah kropos. Kalau dia mau ucapkan kembali itu, orang menganggap, lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral. Kan begitu kan soalnya. Tapi karena itu, saya mau terangkan itu, saya enggak peduli. Saya berpolitik atas dasar value, bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut, Anda dua pasangan ini, datang dong ke publik. Katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya. Bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya, negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada bocor halus ke Ganjar, atau bocor gede ke Anies, lalu ada transaksi kecil-kecil, Nasdem pasti merasa, udahlah, udah kalah, yang mending mendekat lah kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP, yang enggak mau seberindiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam satu semester ini kan. Kan tetap kita mesti hitung bahwa, ini nih bangsa-bangsa ini, memanfaatkan plethora masyarakat sipil, untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu. Itu aja. Jadi enggak usah siksak lagi. Itu, apa namanya, intimidasi saya berikutnya. Oke. Intimidasi saya berikutnya. Satu hal yang menurut saya relevan. Bukan menimbulkan salat menjoriti lah. Satu hal yang relevan, karena sedang membicarakan proses nih, Mbak Alisa. Menurut hemat saya, ada baiknya, kita himbau semua televisi, mulai sekarang, menurunkan hasil quick count itu, dan justru menaikkan, hitung KPU. KPU. Baik dipilih untuk DPR RI, di DPD, dan lain-lain, karena itu bisa diambil dari website. Betul. Ini memang hari terakhir untuk Kompas TV. Iya. Bagus. Jadi kalau semua TV melakukan hal yang sama, bagus sekali. Jadi kemudian hak publik atas informasi, tentang proses perhitungan, termasuk kecepatannya. Saya barusan mengecek ya, baru 44, sekian persen sekarang, padahal dengan mekanisme hitung cepat yang KPU punya, mestinya lebih cepat dari itu. Nah, menurut hemat saya, turunkan itu quick count, karena itu seolah-olah tadi, Mbak Alisa proteskan, seolah-olah pemilu sudah selesai. Yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan adalah hitung KPU, yang ditunggu semua pihak. Sehingga dengan demikian menurut saya, televisi juga ikut terlibat, membuat proses yang lebih sehat. Memperpendek ketidakpastian, dengan cara mempercepat perhitungan resmi. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan, dengan cara memunculkan C1, yang di website bisa dilihat. Nah, dengan begitu verifikasi terjadi. Dan yang tadi... Secara pengkondisian itu gampang lah, karena Kompas TV juga malam ini, yang quick count itu akan diturunkan, diganti dengan perhitungan suara KPU. Rosy harus telpon semua pembret, sehingga bukan cuma Kompas TV. Kan sudah jadi memang gampang. Enggak, buat Kompas TV, buat Kompas TV kan udah jelas. Tapi buat saya begini, lah... Intimidasi kepada Rosy. Oh enggak, saya enggak mudah diintimidasi. Ini malah diintimidasi. Tapi saya bilang begini. Dia intimidator juga. Tapi saya mau bilang begini, okelah diturunkan, katakan semua TV menurunkan, atau semua media online menurunkan hasil quick count, dan menaikkan hasil hitung KPU. Kalau hasilnya sama? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, KPU harus punya pertanggung jawaban publik, yang ia tunaikan. Karena kejurgaan pada KPU lebih besar. Lebih besar sekarang. Jadi itu poinnya. Poinnya adalah supaya menuntut pertanggung jawaban dari KPU. Yang kedua, poinnya adalah, ini informasi publik, hasil perhitungan ini. Pemilih itu ketika mencoblos, lalu kemudian punya hak yang lain. Hasil coblosannya kemana ini? Dihitung dengan baik atau tidak? Dan itu hak yang menurut saya sangat dasar. Di dalam penundaan ada kejahatan, itu poinnya. Ya, ya. Ya, itu intimidasi. Buat aneh. Buat aneh. Buat Anda, apakah tuntutan-tuntutan ini, yang mana, yang mana? Turun, Kui Kau segera dihentikan. Ya, itu mas pele lah. Tapi apakah kecurigaan terhadap, kecurangan, mobilisasi aparat, itu memang bisa mengubah, angka kemenangan yang dianggap spektakuler, dan kemenangan silent majority versi Anda? Oke, pertama soal Kui Kau dulu ya. Kui Kau itu sebetulnya suatu tradisi, yang dilakukan di negara-negara. Gak usah itu diterangin lagi. Gak, gak perlu ini, perlu ini. Soalnya ada tuntutan dari beliau untuk segera diturunkan. Jadi, kan begini, seolah-olah sekarang ini, Ijin, 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 ijin. Saya ini pelaku, pelaku soal Kui Kau. Jadi saya tahu sejarahnya, makanya saya perlu mendudukkan persoalan. Jadi Kui Kau itu adalah, sebuah mekanisme untuk mengontrol, justru perhitungan suara dari KPU. Jangan salah loh. Cek aja sejarah akademiknya yang namanya Kui Kau itu. Yaudah, po. Belum, belum, belum. Jangan diteror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Margin of terror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Karena disini sekarang kita gak bicara soal Kui Kau. Ini soal kecurigaan pada kejuangan. Gini loh, saya boleh dong merasa, menjelaskan hal yang menurut saya itu penting gitu loh, Ros. Jadi, kasih ruang. Jangan sampai kau dari pulang. Jangan sampai kau dari pulang. Kasih ruang, iya. Kasih ruang buat saya untuk menjelaskan. Jadi, Kui Kau itu dianggap sebagai suatu penyalahgunaan. Tidak, justru itu adalah kontrol. Jangan lupa, Kui Kau pertama kali. Saya tidak punya pendapat itu loh. Dia gak ngomong itu. Dia gak ngomong itu. Saya lanjutkan dulu. Book LF itu. Gini loh, ini, ini. Saya kan gak nyebut beliau. Saya gak nyebut beliau. Tapi disini dia gak ngomong-ngomong itu. Ada kesan bahwa Kui Kau itu, kalau dipertahankan seolah-olah memprem pikiran masyarakat. Sebetulnya memang ada kontrol. Saya mau mendudukan soalan itu. Tapi, poin saya yang kedua adalah, bahwa saya setuju. Namanya Kui Kau ini, jangan seterusnya ditampilkan. Cuman saya maklum juga, kalau media itu menampilkan misalnya dua hari. Kenapa masyarakat itu senang nonton angka itu? Apalagi ketika angkanya belum 100%. Loh, saya ini kan berlaku Kui Kau. Dimana ketika acara Kui Kau dilaksanakan, itu ratingnya paling tinggi. Paling sering saya itu dipotong ketika Kui Kau. Kenapa? Iklannya saking banyaknya gitu loh. Jadi, mohon dimalumin juga, bahwa acara ini bisa ada gara-gara Kui Kau. Kalau gak ada Kui Kau, kita gak ada yang didiskusikan. Kan begitu. Tapi, saya setuju bahwa, mungkin dua hari, Kui Kau itu nanti turun, mulai naiklah angka-angka dari KPU. Saya objektif aja. Tapi, Anda belum menjawab, apa yang menjadi pertanyaan, dari para narasumber di sini, tentang munculnya angka di situ, karena ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau saya kembali lagi, saya sudah jelaskan bahwa, sekarang ini, peta suara itu, merupakan refleksi, dari persepsi masyarakat terhadap Pak Jokowi. Untuk kandidat, yang menjauhkan diri pada Pak Jokowi, dia dapat 20 persen itu. Untuk yang mendekatkan kepada Pak Jokowi, karena yang senang dengan Pak Jokowi itu, banyak dan besar, maka dia mendapatkan suara yang besar. Itu saja. Kenapa itu tidak terjadi pada PSI misalnya? Padahal itu sudah dimana-mana iklannya, PSI, Partai Pak Jokowi. Justru menurut saya, pertama ya, itu adalah bukti bahwa, mobilisasi ini yang disebut sebagai, sebuah konstruksi besar tidak terjadi. Ini adalah opini masyarakat. Bahwasannya kemudian PSI kecil, kalau menurut saya ini ya, efek dari popularitas Prabowo Gibran itu, justru harinya kepada, partai seperti Golkar, dan partai seperti Gerindra, yang mengalami kenaikan suara mereka. Jadi ini kegagalan strategi kampanye dan sosialisasi dari PSI, sederhana saja. Gerindra naik? Turun. Ya naik, naik. 2019 12 persen, sekarang 13 persen, berarti naik 1 persen dong. Golkar 2019 naik 2 persen. Iya naik Mbak. Nggak signifikan. Iya naik. Kan saya nggak ngomong signifikan atau signifikan, saya cuma bilang naik kan begitu. Kalau itu keambil oleh PSI, kayaknya memang orang, Mbak Siti itu dimarahin. Suara saya begini, nggak, nggak dimarahin. Bayangkan ya, kalau kampanye PSI itu strateginya benar, maka 3 persen itu lari ke PSI, lolos dia di parlemen. Itu yang tidak terjadi. Makanya saya mau masuk ke sini ya, ada gerakan guru besar, ada berbagai kampus yang turun gunung, bicara soal kompas moral, etik dan lain sebagainya. Ada tentang film Dirty Food yang sudah ditonton, paling tidak 20 juta dari berbagai platform di YouTube. Namun keduanya itu nggak dianggap memiliki pengaruh untuk pemilih. Benarkah ini menandakan keberlanjutan jauh lebih penting ketimbang seruan etik. Terima kasih Anda masih di Rosi, program spesial pemilu dalam perangkat 24 jam non-stop live hanya di Kompas TV. Malam hari ini saya bersama lima narasumber saya, ada Bung Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Roki Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung EF Saifullah Fatah. Saya mau masuk ke soal sebelum pencoblosan, bahkan sebelum masa pencoblosan lah, para guru besar turun gunung, setidaknya 66 lebih guru besar dari berbagai kampus. Lalu di masa tenang ada Dirty Food, yang setidaknya itu 20 juta kali ditonton. itu menyuarakan soal etik, dan bagaimana pemilih bisa...